Untuk memaksimalkan ibadah dan kegiatan keagamaan, Yayasan Wakaf Al-Khoir Pangeran Jayakarta Kota Bekasi mulai membangun Masjid Jami Al-Khoir Pangeran Jayakarta Sabtu pagi. Pembangunan masjid ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat untuk warga sekitar dan siswa Yayasan Pendidikan Al-Khoir. Masjid yang rencananya dibangun dua lantai ini mengambil konsep konvensional dan dilengkapi beberapa fasilitas seperti kantin, aula, ruang seminar, dan bedroom hall. Dari Siahrawi, Ketua Pembangunan Masjid Al-Khoir bilang, pembangunan masjid yang awalnya berkapasitas hanya sekitar 500 orang ini dibangun mulai hari pertama Idul Adha tahun ini dan diharapkan bisa menampung seribu jamaah kalau sudah jadi nanti. Selain itu, dirinya juga mengajak semua masyarakat untuk mendukung program pembangunan Masjid Jami Al-Khoir Pangeran Jayakarta baik secara moral maupun material. Mengingat tanah yang dipakai adalah tanah wakaf. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1985. Sebelumnya sekolah itu juga sudah ada. Nah, tapi setelah menghubatnya siswa dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, jumlahnya sekarang hampir seribu lebih anak murid. Kalau diadakan salon bersama di Huri itu, sementara ini pakai ship. Kita menginginkan masjid ini bisa menampung suruhnya, sehingga kita bisa menyusun satu jadwal kegiatan peribadatan ini secara sentak. Baik, tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua, bahwa memang berdasarkan penilaian evaluasi kita bahwa daya tampung masjid ini sudah berkurang, karena makin menggunaknya situasi yang bersekolah di dayasan wakaf Al-Hurman Jakarta ini, kemudian kami memutuskan untuk membangun masjid ini supaya kapasitasnya jadi menampung lebih banyak jamaah. Jadi, sementara masjid yang lama ini kurang lebih 400 jamaah, mudah-mudahan nanti dengan dua lantai itu kurang lebih menampung 1.000-1.200 jamaah untuk bersolat di sini. Yang intinya, masjid ini pertama sudah keluar, yang keduanya nanti kita kembangkan, Dan walaupun sekarang sudah berkembang, artinya kegiatan pengajian, kegiatan PHBI, khususnya pada Bulan Maulid, Usraq Mi'raj, dan Idulah Aitaha, Idul Fitri, itu sangat tidak menampung ada di ruangan masjid. Maka dari itu, saya sangat bersyukur sekali selaku Ketua PKM. Pertama, saya mendoakan supaya ini cepat selesai. Yang kedua, seperti harapan kita semua. Dalam tempo yang secepat-cepatnya, Alhamdulillah Yasan katanya sudah siap dengan dana. Dana dari luar, ya masnya bukan dari kita. Dan biak Yasan, wakaf al-hoir, panggilan Jakarta sudah siap. Makanya kami tetap mendoakan supaya cepat selesai. Kenapa? Supaya aktivitas anak-anak di bidang sholat dan sebagainya tidak terganggu. Kami juga berharap dari masyarakat sekitar, terutama dari orang tua murid yang berada di lingkungan yayasan, ikut mensupport dan setelah di samping doa, doanya juga mensupport dana untuk pembangunan. Karena makin banyak yang terlibat dalam pendanaan, makin cepat selesai pembangunan ini. Supaya masjid ini berdiri megah di antara kelas-kelas yang berada di yayasan lingkungan ini. Sampai sekarang sudah ada 40% suntikan dana dari yayasan Al-Khoir untuk pembangunan masjid ini. Selain itu juga, para siswa yang bersekolah di yayasan ini mulai TK sampai sekolah menengah ikut andil dengan mengumpulkan uang seribu rupiah perharinya. Tim Liputan Bandar TV, Bekasi Terima kasih telah menonton!